Intro Selamat jumpa saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam permenungan harian Provinsi MSZ Indonesia Sabda dari Hati untuk Dunia Baru edisi Kamis 14 April 2022 Hari ini juga kita merayakan hari Kamis Putih dalam tri hari suci untuk masuk dalam perayaan Pasca Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini Bacaan pertama dari Kitab Keluaran Bab 12 ayat 1 sampai dan dengan 8 Dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dan dengan 14 Bacaan kedua dari Surat kedua Rasul Paulus kepada Jemaat di Korintus Bab 11 ayat 23 sampai dan dengan 26 Injil dari Injil Yohanes bab 13 ayat 1 sampai dan dengan 15 Silahkan baca sendiri Saudara-saudari sekalian yang terkasih Ada dua peristiwa besar yang dilakukan oleh Yesus dalam hari Kamis Putih ini Pertama yaitu terjamuan terakhir Dan kedua yaitu pembasuhan kaki para murid Mengenai pembasuhan kaki para murid Dimana Yesus mengajarkan para muridnya Agar mengikuti apa yang telah diteladankannya Yaitu dengan mengasihi dan melayani satu sama lain Soal kasih dan pelayanan sudah banyak yang direnungkan Dari berbagai tempat di dalam kitab suci Dan oleh karena itu Tanpa mengurangi semangat kasih dan pelayanan Saya mau mengajak kita untuk lebih fokus kepada perjamuan terakhir Saudara-saudari sekalian yang terkasih Dalam peristiwa perjamuan terakhir itu Ada beberapa hal penting yang tersirat di sana Yang kita bisa merenungkannya dan menjadikannya sebagai kekuatan iman kepada Yesus Sebagai penyelamat yang mengorbankan diri Tetapi juga sebagai yang sangat mengasihi kita sekalian Hal pertama yang terkandung di dalam perjamuan terakhir itu Dimana Yesus mengubah roti biasa dan anggur biasa Menjadi tubuh dan darahnya sendiri Dan ia memerintahkan para muridnya Untuk melakukan hal itu Sebagai kenangan akan dirinya Maka peristiwa hosti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus itu Benar-benar menjadi tanda Kehadiran Yesus sendiri Di tengah-tengah para muridnya Bahkan sampai saat ini Di tengah-tengah kita sekalian Melalui perayaan Ekaristi Yang dirayakan setiap saat Saudara-saudari sekalian yang terkasih Kehadiran Yesus dalam hosti yang menjadi tubuh dan anggur yang menjadi darah itu Hadir sekali untuk selamanya Jadi maksudnya Yesus tidak hadir saja ketika ada Ekaristi Habis itu tidak ada Ekaristi Keluar lagi Dan kemudian mau Ekaristi lalu masuk lagi Tidak seperti itu Ia hadir untuk selamanya Melalui konsekrasi suci Dan itulah sebabnya Diletakkan atau ditaruh Atau disimpan Di dalam tabernakel Saudara-saudari sekalian yang terkasih Berikut ini mungkin cukup menarik bagi kita sekalian Yaitu ada umat yang bertanya begini Mengapa Ekaristi terutama konsekrasi itu Hanya bisa dirayakan oleh para imam Oleh mereka yang ditabiskan Mengapa tidak bisa dirayakan oleh seluruh umat Dalam arti sebagai pemimpin Lalu saya mengatakan begini Kepada yang bertanya Yesus ketika Mengubah roti menjadi tubuhnya Dan anggur menjadi darahnya Itu pada saat perjamuan Hanya bersama kedua belas muridnya Ingat Hanya bersama kedua belas muridnya Tidak bersama begitu banyak orang Tidak Dan oleh karena itu Perintah untuk merayakan dan mengenangkannya Hanya diberikan kepada dua belas murid itu Dan siapakah dua belas murid itu Di dalam gereja sekarang Maksudnya siapakah perwakilan atau representasinya Yaitu Yaitu Para klerus di dalam gereja katolik Paus Kardinal Uskub Dan para imam Dan ini menjadi ciri khas Yang membedakan dengan segala sesuatu yang lain Agama lain Dan gereja lain Itu menjadi ciri khas Yaitu ada klerus sebagai representasi Dari para rasul Dan mereka ini Yang merayakan ekaristi Khususnya konsekrasi Kalau semua mau merayakan Baik perempuan laki-laki Karena merasa bahwa saya juga menjadi orang katolik Maka justru katolik itu Hilang Hilang cirinya Ciri khasnya Saudara-saudari sekalian yang terkasih Sebenarnya yang paling penting bagi kita sekalian Bukan siapa yang merayakan Dan siapa tidak boleh merayakan Itu mungkin tidak terlalu penting Yang paling penting bagi kita sekalian Ialah Ketika merayakan ekaristi Dan kita semua ikut disana Mengalami kehadiran Yesus Secara nyata Dan yang kedua Ketika kita hadir dalam perayaan ekaristi Bersama-sama Disitu kita mengambil bagian Dalam perjamuan surgawi Jadi ekaristi itu adalah perjamuan surgawi Di dalam ekaristi itu Kita bersama-sama dengan Orang-orang beriman Baik yang di dunia ini Walaupun di akhirat Merayakan ekaristi kudus itu Karena itu adalah Perjamuan surgawi Semoga Tuhan memberkati Oh Yesus Sangatissimu Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!